Ustaz, setiap orang kan istilahnya ingin keluarga itu harmonis Ustaz Di awali dari semenjak perkenalan, bercita-cita nanti kalau menikah akan menjadi keluarga yang Sama wang Sama wang Sama-sama main WA Ya ada yang yuk kita wujudkan dengan nikah kita di Tanah Suci Dan ada tuh, eh gak lama, berapa bulan, cerai Kemudian ada yang hartanya habis, cerai Misalnya si suami kaya raya pas dia jatuh, cerai Ada lagi yang agama tadinya bagus, terus agamanya ada yang don, cerai Karena gak sebanding ilmu agamanya Sebenarnya pertanyaannya Ustaz, apa sih yang bisa kita terhindar dari masalah-masalah tersebut Ustaz? Sebenarnya satu Kerjakan akhirat nanti dunia akan mengikuti Ayat dalam Quran tersebut itu adalah kita dekatkan kepada Allah Ta'ala Bukan hanya cuma sholat saja Bukan hanya cuma puasa saja Bukan hanya cuma belajar Quran Bukan hanya cuma belajar hadis Bukan hanya cuma itu, tapi kerjakan Nah, di titik mengerjakan ini jangan ada ego Kalau kita ada ego tetap nanti ada minus nilainya di hadapan Allah Ta'ala Nah, di titik ini, kalau memang kita itu niat mengerjakan benar karena Allah Ta'ala Insya Allah, ayat-ayat itu akan nempel di sini setiap hari Nempel di sini Dan kalau kita mau ucup, mau riak, mau sombong itu malu Walaupun itu hanya cuma ngobrol saja malu Nah, itu kan akhirnya terjaga Nah, terjaganya kita dengan seperti itu dari Allah Ta'ala Tetap nanti Allah akan memberikan keluarga itu seperti itu Kalau memang kita sebagai imam mengetahui cara-caranya seperti itu Pastikan kita mendoakan Agar dosa-dosa istri kita, dosa-dosa anak kita diampuni oleh Allah Ta'ala Allah itu tahu Kita mendoakan istri, ya Allah jadikan istriku soleha Jadikan anak-anakku, anak-anak yang soleh, soleha Yang rajin, ya Allah Cukup itu saja Biarkan nanti Allah itu mendengarkan doa kita Kemudian kita sebagai imam itu akan dilihat Ini omong tok Atau jalanin Kan begitu dilihat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat setiap waktunya Jadi itu tidak setiap detik Setiap waktunya Nah dari titik itulah mulai malaikat itu Laporan kepada Allah ini Hambamu yang bernama ini Setiap harinya begini, setiap harinya begini Itu kan nanti ada catatan Sehingga pada saat titik tertentu Walaupun istrinya itu belum sebaik si imamnya mamanya Tapi karena dia terus dia mendoakan baik Istri itu bisa mendapatkan hidayah Dari Allah Ta'ala Sehingga istrinya tahu bahwa Oh suamiku baik Kan seperti itu Bukan istri di rumah itu kan Suamiku sama siapa ya Kan gitu Suamiku ngapain ya Kan akhirnya merusak pikiran Jadi Tetap Itu Karena Hidayah Allah Ta'ala Sehingga Di dalam bersuami istri Itu nanti akan ditemukan Suatu ketika Si suami naik daun nih Rezekinya bertambah nih Si istri merasa tenang Dan kemudian Si suami itu tetap istiqomah Dia bersyukur bahwa rezeki semua Ini pemberian dari Allah Ta'ala Dia syukurin benar-benar Kepada Allah Ta'ala Tapi si istri ini kan Belum memahami kalau suaminya bersyukur Dia juga bersyukur tapi biasa Suatu ketika Suaminya diturunkan oleh Allah Ta'ala Diturunkan oleh Allah Ta'ala itu Karena Allah itu juga menguji suami Dengan harta dikurangi ini Istrinya bagaimana Istrinya melihat suaminya Kesulitan dia ini-ini Dia dengan sabar Diatur keuangannya Dipepet-pepet keuangannya Dia berusaha untuk mencarikan riski Untuk keluarganya Tanpa dia mengeluh Nah Di dua titik ini Suami istrinya akan dilihat oleh Allah Ta'ala Kalau ini masuk tetap istiqomah Ada di jalan Allah Bisa aja Rezeki di suami Dinaikin lagi sama Allah Ta'ala Lulus keluarga ini Dari mulai biasa Dinaikkan Dia tidak ujub Tidak riak Tidak bangga Tidak sombong Kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala Agak mepet-mepet di bawah Diturunkan Satu bulan Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Masih aja tetap baik Dan istrinya menjaga Kehormatan suaminya Walaupun dalam kondisi Agak Kekurangan Agak ya Dia tidak cerita Dengan temannya Wah suamiku sekarang ini Wah aku harusnya Besok begini Harusnya saya ini Wah saya kemarin Kenalan sama laki-laki Gimana kalau saya terima Itu banyak sekali cerita Seperti itu Sehingga itu akan merusak Keluarga Nah di titik itulah Semuanya dinilai oleh Allah Ta'ala Nah dinilai oleh Allah Ta'ala Nanti lulus Atau belum lulusnya Nah Allah yang tahu Sehingga dari titik itu Mulai Suami istri mulai Paham Kan sama Seperti mamanya artis Yang kemarin itu Istrinya udah mulai naik Kan gitu ya Suaminya selingkuh Mamanya Selingkuhnya aja istrinya tahu Nah bukan suaminya itu Menjadi lebih baik Tetapi malah Hele-hele-hele Sendiri Nah akhirnya disitu Diceritakan juga bahwa Si istri memang sudah Tidak Sekufu Maksud saya Si suami sebenarnya Tidak sekufu dengan istri Ya udah kalau itu bisa Monggo silahkan Kalau memang si suami Sudah tidak bisa menjadi imam Monggo Jadi bukan Hele-hele Nah suami Ya seneng nanti Dia yang seperti itu Dia akan terpuruk Biasanya Dia akan terpuruk Biasanya ya Kemudian ada Yang satu lagi Satu lagi Istrinya membaik Ininya membaik Narkoba Ya Nah itu juga sama Sampai kedua kali Sampai ketiga kali narkoba Kalau istri mau bisa Silahkan itu Yang lebih baik Iya Itu memperlihatkan Bahwa memang itu Tidak sekufu Kenapa Eh suaminya juga Tidak paham Kalau istrinya itu Sayang sama dia Enak aja dia Seneng-seneng Ngosongin pikiran Apa dan sebagainya Nah itu Salah siapa Ya salah milihnya Dulu sebenarnya Sehingga itu Akan diuji Jangan merasa Kalau momennya Mendapatkan suami Seperti itu Terus merasa benar Nanti dulu Belum tentu juga Karena pada saat Seseorang menjalankan Dia melakukan Nyunah istilahnya Mengerjakan sunnah-sunnah Rasul semampunya Jangan dengan Hasil seperti itu Merasa dia sendiri Benar Enggak boleh juga Itu namanya Bangga dengan dirinya Enggak boleh Tetap itu Jalankan itu sebenarnya Ujian Yang Dimunculkan oleh Allah Ta'ala Dari Perbuatan Orang-orang itu sendiri Musibah itu Ya dari situ Ujian yang diambil Ujian Wujudnya musibah Yang diambil dari Perilakunya Jadi ujian itu Seperti itu Ada ujian yang diambil Dari Imannya Ya ada Bukan ujian dari Allah Itu bukan itu bahasanya Ujian dari Allah Semua ujian itu Pasti dari Allah Maupun diambil Dilihat dari imannya Itu dari Allah Maupun diberikan musibah Karena perbuatan Ya itu dari Allah Karena Allah mengizinkan Seperti itu Jadi ujian itu Tetap ada dua Yang diambil dari imannya Dan diambil dari Kesalahan Atau dosa-dosanya Jadi jangan merasa Bagus Kemudian ada ujian yang Ujian dari Allah Ta'ala Yang bagaimana Umpamanya dia usahanya Itu ya biasa-biasa aja Gak terlalu kuat Gak ini Rezekinya melimpah Itu dari Allah Ta'ala Itu bisa aja Yang namanya Apa namanya Isti jerat Seperti itu Kelihatan suami Isti rukun Itu kan gak tahu Kita itu Sebenarnya Di dalam keluarganya Bagaimana Gak tahu Kelihatan aja Biasanya Kelihatan rukun Nah Di titik itulah Kita harus waspada Bahwa Jangan merasa hebat Dengan keluarga kita Gak usah Keluarga ini Tetap titipan Dari Allah Ta'ala Yang harus kita lakukan Ujian demi ujian Kan seperti itu Ada anak Mamanya Dua Atau tiga Yang satu Anaknya itu Pandai Yang satu Anaknya itu Kurang pandai Bukan bodoh ya Kurang pandai Nah Biasanya yang sering Dipuji-puji Itu kan yang pandai Bener gak sih Manusia Nah Itu Kalau itu Diomongin terus Setiap hari Itu kan Orang tuanya itu Membuli anaknya Sebenarnya Jadi bulian itu Bisa dari keluarga Sudah Sejak dini Sudah muncul Sudah Dibuli itu Nah ini Yang orang itu Tidak pernah tahu Dan itu Dilarang oleh Islam itu Dilarang Makanya Anak itu Diporsinya Yang pandai Boleh itu Hanya cuma Diawasi Yang kurang pandai Dididik Kan begitu Dan sana-sana Sayang Yang pandai Tetap disayang Yang kurang pandai Pun disayang Gak ada yang kurang Karena apa Biasanya Anak yang pandai Itu Biasanya Besok itu Lupa sama orang tuanya Apalagi Kalau yang sudah Dibangga-banggain Sama orang tuanya Sejak SMP Itu Tunggu aja Nanti Kalau dia sudah Nikah Atau dia sudah kerja Bisa kok Dilihat Tetap akan Menguji Di dalam keluarga Iya Karena anaknya Terlalu dibangga-banggain Padahal Pinternya anaknya Itu kan titipan Dari Allah Ta'ala Menguji orang tuanya Kan seperti itu Jadi tidak boleh Jadi makanya Seorang muslim Yang belajar Taat pada Allah Ta'ala Itu rumit Harus Satu persatu Ayat demi ayat Kita harus kerjakan Harus Satu persatu Hadis Dalam kumpulan Hadis Suhaikh Itu memang harus Kita terahkan Jadi gak bisa Momen seseorang itu Menikah Terus selesai Di titik itu Tidak bisa Makanya banyak yang Kocara kacir Itu ya disitu Selesainya itu bukan Karena punya anak Atau enggaknya Itu Pak Satya Tapi perilaku Keseharian ini Itu yang harus Dijaga terus-menerus Kita sebagai imam Yang harus dijaga Dan itu bisa Membuat rejeki Naik turun Seperti itu Pak Satya Insya Allah Salah satunya kan itu Kalau memang dia ada Ucup Ria sombong Itu nanti Kalau dia sudah sombong Terus rezekinya Itu ngalir Terus Itu istirahat Mudah lah Istilahnya Kalau momennya Dia kurang mendapatkan Rezeki Tapi kelihatannya Sholat Oh bukan dari imamnya Belum tentu Itu dari imamnya Bisa aja itu Sehari-hari Dilihat aja Kalau ngomong Dia memang Ibadahnya kuat Tapi kalau ngomong Dia ngomong kok Besar melulu Yang dia omongin Kesombongan lah Walaupun Tidak kelihatan sombong Ya gak dititipin Rezeki Walaupun dia sholatnya Tekut Gak dititipin Rezeki Karena orang ini Termasuk yang gak amanah Jadi kalau dia itu Dititipin Rezeki Hancur nanti imamnya Nah bagi Saudara kita yang lain Itu dia diselamatkan Oleh Allah Ta'ala Ya disayang Masih diuji aja Karena masih hidup Tidak terus disayang Dititik ini Terus selamanya disayang Oh gak bisa Oh iya Gak bisa Karena dia akan menghadapi Ujian demi ujian Setiap harinya Kalau memang dia disolat Dia bagus Dia hafalan Dia bagus Tapi dia itu Ngejek saudaranya yang lain Dia merendahkan Saudaranya yang lain Dan dia sombong Dengan apa Yang dia dapatkan Tidak bisa Tidak bisa Seperti itu Nah orang Tidak melihat Tidak banyak melihat Yang seperti itu Nah bagi manusia Yang dilihat adalah Kelihatan kaya Yang dilihat adalah Artis-artis Orang-orang yang kelihatan Memberikan Itu dilihat Ini-ini Tapi Dalam keseharianya Tidak menyentuh Hal-hal yang berbau islami Hanya kelihatannya islami Tetapi Tidak menyentuh Seperti itu Nah ini kita harus Aspada Jadi memangnya Kayak kamu Punya tanggungan Dengan istri Dengan anak Ya benar Ngomonglah di depan Istri di depan anak-anak Kamu Kamu sebagai imam Coba ngomong Sebagai imam Saya imam Kamu harus Menurut saya Ya bukan seperti itu Kecuali waktu sholat Ya Pak Ustaz Nah Itu ikuti Ya gak bisa Seperti itu Tetap harus belajar Walaupun sudah Seperti saya Sudah bangkotan Ya iya Lengong kamu itu pensiun Tau gak kamu pensiun Pensiun itu Untuk pensiun itu harus belajar loh Iya loh Belajar apa? Belajar Tidak pensiun Dari apa Dari apa? Ya karena Karena dia belajar Diterima Akhirnya Pensiun dia Tetap belajar Nah Seseorang yang di Beri Allah istidrat Seat kekayaan Yang Berlimpah Walaupun orang tersebut Jauh dari Agama Kemudian Dia berubah Menjadi baik Apakah Istidrat yang ditarik Atau ditambah Biasanya Ditarik Biasanya Dikurangi Terus sama Allah Karena memang Bener-bener gak Dia itu mulai Baik Beneran Dikurangi Dikurangi Sama Allah Sampai nanti Dia itu bingung Saya kok gak punya Apa-apa sekarang Nah nanti Mulai dia berpikir Manusia normal Atau dia tetap Sujud kepada Allah Itu pilihan Tidak bergeming Dengan ibadahnya Dia Allah hanya menguji Aja bener gak Dia Seperti itu Kalau dia kemudian Kembali pada Masa-masa Kemarin-kemarin Sebelum dia itu Dekat sama Allah Ya disenyum Malah ya Memang dia bukan Hamba yang Tahan Setelahnya Ya normal-normal aja Jadi kita gak perlu Apa namanya Gak perlu Menjustifikasi Orang-orang Seperti itu Itu kita berikan Karena apa Itu untuk kita Kita sendiri Sebagai manusia Makanya Kalau dengan orang lain Ada kekurangan Ya kita gak usah Merendahkan Ada orang lain Ada kelebihan Ya kita jangan iri Kan gitu Kalau yang dilebihkan Persoalan dunia Atau harta Atau jabatan Jangan kilaf Kilaf mata Kan gitu Kalau yang dilebihkan Yang kita lihat Itu masalah agama Bolehlah kita belajar Kan seperti itu Sudah diajarkan Oleh Allah Ta'ala Oleh Rasul juga Diajarkan seperti itu Nah di titik-titik itulah Sebenarnya kita Nanti akan Disesuaikan Jadi iman kita Ketakuan kita Oleh Allah Ta'ala Disesuaikan dengan Rizki yang nanti Akan kita dapatkan Nah dari Rizki itu Munculah ujian baru Melalui Rizki Bisa iliwal makhrum Jadi di Di antara Rizki kita Itu ada Untuk mereka Yang meminta Atau tidak Meminta Itu dari titik itu Dan dia senang Memberikan itu senang Karena Allah Ta'ala Itu senang disini Tidak ada gerutunya Dia senang Dia senang Mengeluarkan Dan dia Tidak juga Pamer Mau pamer Tidak dia senang Dia mencoba Mengajari saudara-saudara Yang lain Kan begitu Nah ini Tetap dinilai Oleh Allah Ta'ala Oh dia senang Mengeluarkan Berarti Uang yang dikeluarkan Sedekah kepada Saudaranya Dia senang Nah disenangnya Inilah sebenarnya Keikhlasan Kan kalau dia itu Terus menerus Mengeluarkan uang itu Dengan senang Hatinya Ikhlas Gak cuma mengeluarkan uang 10 ribu Senang hatinya Kan gitu ya Gak cuma mengeluarkan 100 ribu Senang hatinya Disenang-senangin Enggak itu kan Kamu paksa senang Tapi senang itu Kalau ada Orang yang membutuhkan Itu senang Dan kelihatan Nah disitulah Dia sudah mulai Terikat Dengan sedekah-sedekah Yang baik Yang Lilahi Ta'ala Nah sedekah-sedekah Inilah yang besok Rezekinya dia Yang akan menemeni dia Di akhirat kelah Itu yang dihitung Oleh Allah Ta'ala Bukan yang kita makan Yang kita makan Habis jadi Badan Kalau kamu Kamu makan Sehari lima kali Jadi badanmu Kayak gitu tuh Gemu Ya kan gitu Jadi itu aja Kalau yang Ditinggalin manusia Mamanya Besok kamu ini Uangnya ada Itu jadi rebutan Anak istrimu Kan begitu-begitu aja Siapa yang mau Nemenin Sedekah-sedekah kita Yang kita berikan Kepada orang lain Inilah Terus Senang dia Dia mengeluarkan Rezeki Untuk saudaranya Senang Dia keluarkan Siapapun Senang Dia adalah senang Rasa senang Nah itu yang sulit Bukan mau sombongnya Kalau sombong kan ada Sesuatu yang pasti Akan diceritakan nantinya Tapi dia tidak mau Wah itu tadi Main pinjem uang ya Enggak Ini itu kan ringan Enggak Main aja Padahal ya pinjem uang Tapi dia tetap tutup Enggak Dia jaga aib Saudaranya itu Agar saudaranya itu Tidak Dinilai buruk Oleh saudara yang lain Dia tetap jaga Seperti Tidak Inilah orang-orang Yang disukai oleh Allah Ta'ala Seperti itu Nah Kamu juga sama Nyuruh itu Bukan nyuruh ke istri sana aja Ya kamu disuruh itu Ya mau Untuk Imam itu Bahasa Dias Kalau sebagai makmumnya Itu sebenarnya Bagaimana Dia harus Berperilaku Ya berperilaku Ya nanti Paling tidak Nonton Youtube Paling dulu lah Karena kalau Jadi kalau ini kan yang salah Imam terus Sebenarnya bukan salah tuh Sebenarnya memang kurang Kayak nanti di akhirat gitu Istrinya protes sama Allah Saya gak pernah diajarin gitu Sama suaminya Sebenarnya Suaminya tinggak adunya kemana itu Memang benar Nah kalau moma jawab Nanti ditanyain Saya sebagai saksi kamu Momanya Itu tung dulu itu Ngajarin gak istri ya Enggak Gitu aja saya Oh berarti Mengambil dari Enggak ada Enggak ada disitu Eyel-eyelan itu Enggak ada Protes itu enggak ada Namanya saksi Di dalam surat Yasin itu diceritain Bahwa Tangan dan kaki itu Menjadi saksi Nah itu maksudnya Allah Itu semua tubuh kita Itu saksi sebenarnya Jadi gak cuma tangan Gak cuma kaki Semua tubuh ini saksi Saksi mendengar Saksi melihat Saksi berpikir Itu kan saksi Nah Inilah sebenarnya Nanti saksi Untuk temen Kalau kamu besok Temennya gak ada Saksinya Haji C Oh gitu Haji C itu saksinya Ya kamu Ya kamu Kamu Haji C Saksi saya Nanti tanyain Haji C Gak bisa ditutup-tutupi Kamu ya lah Bisa nutup-tutupi Normal aja Kamu jawab jujur Dan gitu Nah Inilah Saksi itu Seperti itu Besok di akhirat Gak ada Ya lah Karena pada saat Dihisap Itu itu Penilaian hisap Dari Allah Ta'ala Itu Sudah Seadil Adilnya Jadi Jangan diharap Pengadilan akhirat itu Sama seperti Pengadilan di dunia Masih ada Pra-peradilan Gak ada Pra-peradilan Di sana itu Gak ada Gak ada Itu sudah Dihisap Sudah dinilai Mana baik Mana Gak ada Klarifikasi Gak ada Klarifikasi Nerimanya tinggal Seperti itu Nah Inilah yang harus kita ketahui Kalau kita memang Besok kita itu Mau menerima Buku amal kita Dengan tengah kanan Dan berhadapan Ya Yuk kerjain Mulai saat ini Luruskan Tauhid Kan gitu ya Jangan hanya Mendengar Sana Tung itu jelek Terus ikut-ikutan Padahal gak tahu Tung itu jelek Apa enggak Gak tahu Dia hanya mendengar aja Mendengar dari mana Dari temannya Dari mana Dari mursyid-mursyidnya Dari guru-gurunya Memang gurunya Gak pernah dia Ngomong dengan Kamu Nah itu kan namanya fitnah Ya kalau sudah fitnah itu Emang enak Orang memfitnah orang lain Enggak enak Orang yang memfitnah Orang lain itu Amal Baiknya Orang yang memfitnah Itu diberikan kepada Yang dia fitnah Bangkrut dia disana Bangkrut itu jelek Makanya Kenapa kita harus belajar Kita itu di fitnah Diam aja Santai senyum-senyum aja Terima aja fitnahan itu Dengan Lapang dada Karena dengan seperti itu Umpama dia itu Punya amal soleh Nah kalau mempunyai dia Yang memfitnah kita Tidak punya amal soleh Karena rusak semua Itu langsung dosa Dosa kita diberikan Kepada dia Tambahin Nah Apa enaknya Makanya Enggak usah klarifikasi Ngapain klarifikasi Klarifikasi itu kan Biar mukanya Tidak tercoreng aja Itu kan Dunia aja Nah yang lain-lain Enggak Akhirat yang harus dicari Rata-rata orang itu Dunia Seperti itu Umpamanya ada Seorang pedaklah Umpamanya Ketahuan Sama istrinya Dia punya istri lagi Istrinya minta pisah Ya jujur aja Ya boleh Enggak jadi tutup Tutup Memang iya kan gitu Kenapa seperti itu Kenapa bisa pisah Walaupun dia pendakwah Ya kan dia Enggak jujur Sejak awal Katanya kan boleh Menikah Tapi enggak ngomong Tapi enggak ngomong Kalau enggak ngomong Kan itu namanya Doll ya Iya bener Nanti alasannya Kalau ngomong Enggak dikasih Kan enggak usah Kan berarti Kamu itu Mau Menomor Satukan Napsumu Sebenernya Istrinya cantik Kamu Kamu punya istri cantik Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Di rumah ya rajin Alhamdulillah Drakor itu Hanya cuma lewat di telinga Mata enggak pernah nonton Itu kan disyukur